Intro Halo pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di Etelasa Indonesia Semuanya ada Kita sudah kedatangan bintang tamu nih narasumber dari rumah sakit Anissa ini Dr. Hans Halo Dr. Hans, apa kabar nih dokter? Wah luar biasa ya, kemarin mudik gak nih dok? Wah enggak ya, berarti masih ini ya, bekerja keras ya Masya Allah, keren banget dok Iya bener ya, tetap melayani ya kebutuhan masyarakat, keren banget Nah kita hari ini mau ada pembahasan yang luar biasa penting juga ya buat pemirsa di rumah juga nih Tentang artritis ya, penyakit artritis Tentang osteoartritis, nah dok boleh dong dok dijelaskan kepada kami nih Sebenarnya penyakit osteoartritis itu apa sih dok? Ya, jadi kalau misalnya kita pecah-pecah katanya pun kita bisa tahu penyakitnya ini apa Jadi kan dari osteo, osteo itu tulang, artri itu dari artros artinya sendi Dan itis itu biasanya dipakai kalau untuk radang-radang Jadi ya radang, padang, tulang yang ada di sendi Hmm, nyiri sendi, bisa dinamakan nyiri sendi sih gak sih dok? Iya, biasanya paling gampang nyiri sendi Oh, nyiri sendi Yang biasa kita bilang itu nyiri sendi ya gampang ya Oh, namanya itu osteoartritis Betul Oke, tapi ada istilah lain nih, osteoporosis Sebenarnya perbedaannya apa sih osteoartritis sama osteoporosis nih dok? Nah, iya, jadi kan kalau osteoartritis kan itu nyiri-nyiri pada sendi Radang pada sendi Sedangkan kalau osteoporosis, biasanya waktu saya masih kuliah atau kuliah Itu belajar itu osteoporosis, ada poros, oh kropos, kropos Nah, berarti tulang kropos Oke, berarti gampangnya gitu ya ngingetnya ya dok ya Osteo kroposis, padahal sebenarnya osteoporosis Yes, biasanya itu kalau osteoporosis kan orang-orang yang sudah tua ya Iya, jadi karena kalau udah tua itu biasanya kan ada penurunan fungsi Nah, jadi tulang-tulangnya itu jadi lebih rentan untuk patah Kayak misalnya kayu kalau misalnya isinya makin lama makin kosong kan gampang patah tuh Nah, itu sama Jadi, meskip kalau osteoporosis itu biasanya nyiri-nyiri sendi Kalau itu gak nyiri, tapi emang kondisi tulangnya itu makin kropos aja Tapi biasanya kalau yang osteoartritis itu nyerang siapa aja sih dok? Biasanya nyerang wanita di atas wanita yang sudah menopos biasanya itu lebih sering dibanding yang lain Wah, wanita ya, aduh kita wanita lagi Nah, tapi dok, itu kan tadi kan ada terkait dengan usia ya dok Tapi sebetulnya dari pas muda itu ada gak sih dok gejala-gejala osteoartritis itu? Osteoartritis itu ada yang bisa mempengaruhi wanita Ataupun laki-laki pun juga bisa Itu salah satu faktor resikonya itu bisa karena dia obesitas Lalu dia pekerjaannya mengharuskan dia ngangkat-ngangkat yang berat-berat Dan juga ya itu karena dia kurang olahraga juga Jadi bisa meningkatkan resiko osteoartritis itu Oke, berarti kalau misalnya kita lagi ngangkat nih dari masa sekarang nih misalnya kita masih muda nih ya dok kita lagi ngangkat terus kayak ngerasa nyeri atau kayak gak nyaman itu bisa disebut juga gejala mungkin ya? Ya mungkin nanti akan kecurigain sih tapi nanti ada penulisan-penulisan selanjutnya Oh iya iya sih betul ya Tapi ini apa sih penyebab munculnya penyakit osteoartritis ini dok? Ya karena ini radang, jadi itu yang namanya radang pasti ada penyebabnya kan? Kayak kita dipukul gitu kan pasti merah Iya bener-bener Karena kalau kita ambil dari salah satu faktor resikonya kayak obesitas Nah jadi obesitas itu kan semua berat itu ditopang oleh lutut Oh iya Salah contohnya kan Nah ketika itu lama-kelamaan nanti bakal jadi radang disini Nanti juga nanti ada salah satu efeknya bisa terjadi pengapuran juga akibat lama menopang berat yang bahkan ototnya sendiri pun gak kuat untuk menopang gitu Full di kaki jadinya Oh iya oh makanya Dina pernah tuh dok kayak ngeliat kalau kita mau ngangkat barang tuh sebetulnya kalau bisa kakinya diturunin semua Terus kita ngangkat begini ya bukan kayak asal bangun gitu ya dok Supaya tadi ya sendinya gak hanya di satu titik tumpu ya Jadi gak kaget juga ya Betul-betul Nah tapi dok berarti tadi memang masalah berat badan itu sangat amat mempengaruhi ya dok Jadi rentan gitu ya kalau obesitas terhadap osteoartritis itu ya Iya karena kan kita bilang ini nyari sendi kan Nah sendi-sendi yang biasanya terkena itu nyeripi panggul semua nyeri sendi Nah itu tuh semua karena beratnya itu tertumpu di kalau nggak dipanggul ya di ini Akibat apa namanya bawa ngangkat tadi yang tadi ngangkat gak benar kayak gini jadi lebih berat gitu kan Terus ya itu jalan gitu apa tidak di tidak ditopang dengan otot juga maka itu full di tulang dan itu yang bisa jadi radang gitu Oh iya 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 tapi ini bagaimana sih cara penanganan dari penyakit osteoartritis ini Ya kalau penanganan sih karena ini termasuk penyakit degeneratif ya dalam artian ini nyerinya tuh menahun Tidak bisa disembuhkan jadi paling kita berikan Upat obatan untuk anti nyeri bisa parastamol bisa natrium dokumenat NSID ataupun buat antiradang Kadang namanya radang kan antiradang dikasih lalu juga untuk apa kalau untuk penanganan yang Wah nggak mau nih nggak mau minum obat ya udah fisioterapi bisa untuk meningkatkan masa otot sehingga bisa bantu nopang supaya nggak berat-berat banget lah Itu sih Pak atau ya paling dalam beberapa kasus bisa diganti tuh lututnya jadi lutut besi Oh gitu ya ada ya Nah tapi dok mau nanya lagi nih dok sedikit jadi kalau misalkan kita tadi kan disini ya panggul sama disini biasanya Cuma ada nih dok yang kalau misalkan tidur tuh ada dengan posisi yang melengkung gitu kan zaman sekarang ada ya kasur yang mungkin membuat kita tuh pas tidur melengkung gini Itu kalau kita nyeri juga itu termasuk osteoartritis juga nggak sih dok? Itu biasanya masuk ke low back pain atau ya nyeri pinggang Oh beda ya dok? Nah itu masalahnya nanti di tulang belakang itu biasanya beda dari osteoartritis ini Oh nah tapi berarti kalau cara pencegahan untuk penyakit osteoartritis ini sendiri apa tuh dok? Ya karena kita tahu kan faktor resikonya itu Depesitas tadi ya Depesitas ya berarti kita harus menurunkan berat badan Gimana cara menurunkan berat badan ya pasti kita otak pulang makan dan juga olahraga Nah olahraganya tapi untuk osteoartritis ini agak beda Nggak boleh yang kita main basket atau lompat-lompat, skipping gitu nggak boleh Oh yang terlalu cepat gitu Bebannya makin parah ya kan Jadi kalau mau olahraga yang kalau namanya low impact jadi kayak bersepeda Atau berenang Oh ya agar ringan ya dok ya Atau berjalan gitu boleh juga nggak dok? Berjalan tidak diserangkan Itu nggak salah bukanlah bebannya di kaki Makanya diserangkan sepeda atau berenang Itu untuk menurunkan berat badan dan olahraga dan membantu membentuk otot juga Kalau senam gimana dok? Senam ya boleh aja sih yang penting jangan senam yang lompat Zumba mungkin nggak boleh ya dok Itu sama aja ya aktif banget ya Wah ini dokter bisa kasih kesimpulan tentang osteoartritis ini dok? Ya jadi kita sudah mempelajari mengenai osteoartritis ini yaitu peradangan pada sendi dan Pokoknya pada tulang-tulang sendi Nah kita sudah tahu faktor risikonya yaitu obesitas dan juga gaya hidup yang kurang baik Nah jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara pencegahannya dan kita bisa menghindari dari penyakit osteoartritis ini Oke terimakasih banyak dok penjelasannya Sangat amat ini ya bisa menambah pengetahuan juga Kita jadi termotivasi nih dok untuk perhatian sama tulang kita ya Dari jaman sekarang nih dari masih muda Oke terimakasih ya dok Terimakasih dok Oke pemirsa setelah yang satu ini masih ada pembahasan lainnya Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Etalas Indonesia Semuanya ada Makasih dok